Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu? Umaha sdayana? Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh bejaran Bapak Kapolres, Bapak Bandin Ibu-ibu majlis pengajian, Bapak-Bapak, Hazrin Hazrat, Muslimin Muslimat, Muminin Mu'minat Yang belum kawin dan belum sunnah Semua yang hadir ini insyaAllah dimuliakan Allah SWT Amin ya Rabbul Alhamdulillah Sepanjang saya tausiyah dalam perjalanan bakwah tadi ini Maka rasa-rasanya inilah tablik akbar yang paling lengkap sarana dan prasarananya Dari mulai pengawalannya diturunkan Bapak-Bapak dari kepolisian lebih dari 100 person Khawatir keselamatan Ustaz Abdul Somad ditarik oleh gerakan mah-mah dari seras Dipasang busi Longkap dengan semuanya Kalau ada yang merasa sakit kepala, pusing kepala, kesehatan terganggu Jangan khawatir, ambilan, berjejer semuanya Tamu-tamunya siap semua Konsistennya seperti sarang tayang tergantung Mudah-mudahan Semua panitia dan matur para wakil yang sudah bersusat tayah Diberikan Allah keselamatan Dipanjangkan uhur Ditalas segala kebaikannya insyaAllah Amin wa rahmat alamun Pena kita pada bahagia yang berbahagia ini adalah Halal di halal Pontes as-salam pos Keajaiban sobakoh Dalam menjalin silatu rahim Keajaiban sobakoh Nanti pada saat hari kiamat Semua pohon-pohon tercabat Gunung hilang Tidak ada tempat bernaung Tenda tidak ada Saudara-saudara saya yang punya usaha penyewaan tenda Hati-hati Yang punya penyewaan tenda Mati, tidak bawa tenda Yang punya perusahaan payung Mati, tidak bawa Lalu di mana tempat kita bernaung Di Padang Maksar Matahari sejengkal dari ubun-ubun Ada yang kepanasan Penggelam karena keringatnya sampai mata kaki Ada yang sampai nyutup Ada yang sampai pinggang Ada yang sampai leher Tapi ada orang yang tenang Tenang saja Bernaung Kata Nabi Muhammad Orang Nabi akan bernaung di bawah Solawat Solawat penting Tapi tema kita adalah Maka kalau mau dapat naungan Lindungan Rajin-rajin Bersobah Mudah-mudahan setelah kami agar Semakin semangat cari rezeki Duitnya banyak Duitnya banyak Kaya raya Melimpah ruang Tujuannya bukan untuk pola-pola Bukan untuk kejar dunia Bukan untuk menunjukkan Artanya banyak Tapi untuk mempersiapkan atap Di Padang Maksar Dengan memperbanyak Berbanyak Se Ustaz-Ustaz Saya sobakohnya Seratus juta Kalau sobakohnya Seratus juta Itu Insya Allah Tendanya Ya Seperti tenda ini lah Nanti kalau melihat ada Di Padang Maksar Ada orang yang tendanya Kokoh Gagak Tegak Berdiri seperti tenda ini Itu Seratus juta Kalau seratus ribu Payung hitam Kalau dua puluh ribu Pak Ustaz Tapi jangan diukur Dengan bagaimana Duit di dunia Karena Di akhirat nanti Walaupun kecil Tetap nampak besar Ini untuk membesarkan hati Yang nyumbang dua ribu rupiah Berapa banyak Amal yang kecil Dibesarkan oleh Niat Masya Allah Memang kalau baju baru Ini bawaannya Panas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Itu ada Abang-abang kita Yang bawa minuman Silahkan diminum Silahkan Bayar sendiri Masing-masing Tolong nanti Tolong nanti selesai acara Lihat mana barang Bagangan Jualan yang gak laku Borong Bawa pulang Semua Tapi jangan sama Gerobak-gerobaknya Karena tablik akbar Bukan sekedar pengajian Tapi juga Membangkitkan Ekonomi Om Umat Masya Allah Tabar Rasulullah Ini kenapa Saya melihat lapangan ini Miring kepelah Miring ke sana Kenapa Ada beberapa alasan Yang pertama Karena mataharinya Dari arah sana Yang kedua Ada porong karet Tempat berlindung Yang ketiga Karena ada tempat Bernaung Tempat tenda Yang keempat Ada yang mau Sambil dengar pengajian Sambil Munyah bakso bakar Jalan-jalannya dapat Wisata religinya dapat Hidangan jasmaninya dapat Tausiah rohaninya juga dapat Pulang membawa ilmu Bersiap-siap untuk beramal Insya Allah Amin Warapal Bram kita sudah siap Itu kamera Lambaikan tangannya Ke kamera Soalnya Enggak saya suruh juga Akan melambai-lambai Daripada waktu Saya tahu Si ada yang melambai Bagus lambai Turun Lambaikan sekali lagi Oke Kali yang ketiga Lambai sekali lagi Cukup Jangan lama-lama Nanti ketika basah Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau malam Tablet asbarnya Ramai Biasa Kalau tablet asbarnya Digedong Ramai Biasa Tapi tablet asbar Di tengah panas Di napangan Tidak pakai pendah Ramai Itu hanya ada Di Dengkau Allahu azbar Yang nadir hari ini Nanti di padang Mahsar Akan mendapatkan Naungan-naungan Saudara-saudara Insya Allah Amin Warapal Alamu Berikutnya Ternyata dengan Saudara-saudara Tidak mendapatkan Naungan Saudara-saudara Di antara Keutamaannya Adalah Karena Fidhim Matillah Orang yang Bersaudara Maka dia Di bawah Perlindungan Pernahungan Pertolongan Pandungan Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak mau Di bawah Perlindungan Kapolres Ibu mau Di bawah Perlindungan PJB Pakisudang Dilindungi Dandim Tentara Dilindungi Ketua Pemuda Pancasila Dilindungi Manusia Kita bahagia Betul Tapi ada Orang yang Dilindungi Pencipta Manusia Dilindungi Allah Dengan Cara apa So Maka orang Yang bersadat Oh Dia di bawah Lindungan Nalungan Pertolongan Allah Kalau mau Terus dalam Lindungan Allah Maka Terbanyak Langsung Saya gak Percaya Pak Ustaz Kemarin Saya sodakoh Ikuti Kemudian Sendal Hilang Husnuzan Sama Allah Mungkin Allah Ingin Ganti Dengan Sendal Yang Saya Pak Ustaz Kemarin Sodakoh Malah Ikut Penyajian Hilang Saya hilang Husnuzan Pada Allah Mungkin Allah Ingin Ganti Hal Suami Saya Dilarikan Pelakor Pak Ustaz Husnuzan Mungkin Allah Mau Ganti Yang Mengatakan Ini Tidak Baik Hanya Kita Dalam Pandangan Allah Semuanya Baik Mudah-mudahan Baik Menurut Allah Baik Menurut Kita Kita Dapat Kebaikan Kebaikan InsyaAllah Amin Allah Rabbar Kalau Tuhan Pergi Kemakah Pergi Kemakah Dengan Pak Musa'in Sudah lama Abdul Samad Tawziah Dilengkong Hadiri Upin Dan Ipin Saudara Kini Yang pertama Kenapa Bersabakah Dapat Naungan Di Padang Mahsar Yang kedua Kenapa Bersabakah Supaya Dapat Perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kemudian Apa Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Tagih Allah Kirimkan Malaikat Lalu Malaikat Ini Mendoakan Orang Yang Bersabakah Allah Humma Api Menfikan Khalafah Orang Yang Bersedekah Berilah Dia Ganti Berilah Dia Ganti Berilah Dia Ganti Boleh Saya Bertanya Janji Jangan Tersinggung Jangan Sakit Api Bapak Ibu Pagi Ini Sudah Bersedekah Insya Tadi Saya Lihat Ada Yang Bawa Bawa Kotak Tolong Adik-adik Bawa Kotaknya Saya Lihat Ini Keliatannya Ibu-ibu Bapak Ini Mau Bersedekah Yang Tidak Bawa Bukan Untuk Pesantren Ustaz Abu Sama Tidak Ustaz Abu Sama Tidak Tablik Akbar Di Sasi Daerah Uangnya Dikumpul Sudah 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 Dibawa Pulang Keriau No 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 Duit Yang Terkumpul Tadi Malam Di Kuru Karta Itu Untuk Pondok Pesantren Ibu Sina Maka Tablik Akbar Yang Ada Di Lengkong Itu Juga Untuk Kembali Ke Pondok Pesantren Yang Ada Di Lengkong Semuanya Tidak Dibawa Oleh Ustaz Abu Sama Ini Ustaz Abu Sama Belaksan Seperti Apa Jangan Ada Jursa Di Antara Kita Melas Nah Itu Kotaknya Jalan Upat Sama Kami Lupa Bawa Bapak Tidak Bawa Uang Masukkan Kartu ATM Lupa Bawa Bapak Dia Kartu ATM Tinggal Masukkan Kalau Ada Cincin Gelang Rantai Masukkan Hikmas Masukkan Ke Dalam Untuk Apa Dibawa Mati Itu Yang Akan Kekal Abadi Sampai Kesurga Bersama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Salatulah Salamun Allah Alataha Rasulullah Salatulah Salamun Allah Alayasim Adi Allah Tawasal Bismillah Salamun Salamun Allah Salamun lalu kemudian untuk yang sudah bersebekah anda tidak kita ambilkan doanya tersi makbul karena yang berdoa makhluk yang tidak pernah berdosa yang berdoa adalah para malaik bagaimana dengan orang yang tidak bersedekah Allah maha'adil yang tidak bersedekah juga dikirim Allah malaikat malaikatnya mendoakan apa doa malaikat Allahumma'tu nansikan Allahumma'tu nansikan talafah orang yang tidak mau bersedekah dinasakanlah biaya Allah mudah-mudahan yang belum bersedekah segera bersedekah dimukakan Allah putih rizki dan berkah insyaallah amin ya rabbal berikutnya yang keempat kita selalu berdoa wa'alaikum mahtib na nabi husnil wa'ala Itu akan mengelamatkan Dari mati Su'ul khatimah Saya gak yakin Saya gak maksa Yang percaya Alhamdulillah Yang gak percaya Su'ul khatimah Kita semua akan Orang kaya Orang musim Mati Orang ganteng Kurang ganteng Setengah mati Maka yang sombong Yang gak percaya sama Allah Yang ateis Yang ngejek agama Yang ngejek ulama Yang ngejek pesantren Sampai masanya kau akan tua Sampai masanya kau akan masuk rumah sakit Sampai masanya kau akan terbucur Disitulah baru kau sadar Bahwa harta tidak ada gimana Yang penting Hanyalah mati dalam keadaan Husnul khatimah Kita doakan Semua yang sudah berimpak berwakar Mendirikan pendok pesantren Berkhusus pesantren As-salam pos Pimpinan Kiyai Haji Abu Zain Samsudin SPDI Sarjana Pendidikan Islam Tokoh Wakil Tanahnya namanya Tanah Wakaf Orang yang berwakaf Namanya Wakif Tanahnya Wakaf Orang yang berwakaf Namanya Wakif Mana tahu nanti anaknya nanya Ayah 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 Tadi ada tulisan wakif Itu artinya apa? Salah ketik Orang yang berwakaf Itu namanya Wakif Rukunnya ada empat Yang pertama Orang yang berwakaf Namanya wakif Yang kedua Benda yang diwakafkan Yang ketiga Yang menerima wakaf Yang mengelola wakaf Namanya Nazir Yang keempat Ada Ijat Dan Kong Saya wakafkan tanah ini Untuk pembangunan pesantren Tunai Saya terima Itu namanya wakaf Makanya kotak itu Tidak disebut kotak wakaf Kalau angkat sedikit ke atas Kotak Impat Tidak disebut kotak wakaf Kenapa tidak kotak wakaf? Karena tidak ada akat ke kotak itu Mana ada Wahai kotak Aku wakaf Kotaknya jawab Aku terima Aku terima Itu namanya Impat Kalau wakaf Tanah Wakaf musjid Wakaf tanah kuburan Wakaf tanah Di atas Di bangun hotel Di bangun rumah sakit Hasilnya Untuk kepentingan umat Mudah-mudahan Selesai acara ini Semakin banyak masyarakat Yang berwakaf InsyaAllah Amin Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Kemarin dalam tabrik Agbar Ustaz Samad Ceritakan tentang wakaf Saya ingin mewakafkan tanah Tanah yang mana? Itu ada yang di ujung desa Nengkong Itu saya wakafkan tanah Tanah siapa? Tidak tahu Ya tanah siapa yang mau diwakafkan? Tidak bisa kita mewakafkan tanah orang lain Tanahnya sejauh mata mengandang Kebun karetnya Tukup untuk tujuh keturunan Tapi setelah meninggal dunia semuanya Tinggal Mobil yang mewah Tinggal Rumah yang besar Tinggal Nama yang mas'ur Tinggal Yang mengalir Sampai hari kiamat Hanyalah tanah Beruntung Bapak Haji Jamal Tawab Mudah-mudahan yang lain juga diberikan Rizki bisa terwakaf InsyaAllah Amin Ini anak-anak muda Anak-anak muda Ini saya doakan Supaya Rizkinya berlimpah Dan bisa mewakaf InsyaAllah Ustaz Samad yang didoakan Kok anak muda aja Yang tua gak sempat Walaikah maut Udah dekat Ustaz Samad Jangan dihitung Bukan maksud saya Bapak yang sudah tua Mau meninggal Yang muda Jangan terlalu Tidih Oleh jadi Yang muda Lebih dulu mati Daripada yang tua Betul Begitu cara Mengobati luka Orang tua Yang hatinya Tersinggung Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Boakan Anaknya Supaya Jadi orang kaya Ya Allah Ya Allah 600 ribu Yang lain Yang lain gak bayar Lalu dari mana Ditanggung sendiri Kita doakan Pak Haji sehat Tanggang umur Hukinya berkah InsyaAllah Amin Ya Rabbah Amin Begitu juga Dengan yang lain Inspirasi Sudah berapa lama 4 19 tahun 19 tahun Mewakakkan tanah Membiayai pesantren Uangnya gak habis-habis Siapa bilang bersedekah jadi miskin Siapa mengatakan bersedekah jadi kenyang Rizki malah dengan bersedekah Rizki semakin berhimpah Membiayai pesantren Mendatangkan jamaah Yang cintapnya warna-warni seputupan Bapak Ibu kalau ngeliat ke atas Warnanya cuman putih Merah putih Merah darangku Putih tulangku Negara kesatuan Republik Indonesia Takdir Tapi kalau kami dari pentas Lihat ke bawah Ada merah hati Di ujung sana Ada yang Warna asai Kulung Oduan hijau Ini pasti grup-grup Pengujian ibu-ibu Mudah-mudahan isi komah Semuanya insya Allah Bapak-bapaknya juga Luar biasa Kira-kira nanti di surga itu Banyak laki-laki Atau perempuan Kira-kira di neraka Banyak laki-laki Bapak perempuan Jadi kalau ada Ustaz yang cerama Mengatakan di neraka Banyak perempuan Hati sesohi Tapi jangan lupa Di surga juga Paling banyak Perempuan Di dunia Paling banyak Di akhir zaman Katanya di Perbandingannya Satu Dibanding Lima puluh Nampaknya di lengkong Sudah terjadi Lepinya Datangnya sama Dibandingkan 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 Penuh Sampai Ke bawah Polong karet Yang ini Setengah Nampaknya Sebagian suami Sudah meninggal dunia Mereka mencari Mereka mencari nafkah Kita doakan Bapak Supaya dapat Resi berlimpah Kita doakan Supaya mereka Sehat Mereka ada Suami yang Baik-baik Yang Soho Sebelum Berikutnya Yang kelima Bagaimana Dengan Sudah 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 Dia mengatakan Lumput saya Ini Satu Bernanah Bertahun-tahun Sudah 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 Berobat Ke dokter Sudah Kenapa Belum Sembuh Sudah Ternyata Ada satu Yang belum Dicoba Obat Dari penyakit Adalah So Maka Kalau ada Orang yang Sakit Semuanya Sudah Dicoba Minum Herbal Sudah Madu Sudah Kedukun Sudah Jangan Sampai Kedukun Menatakan Hina Sampai Batang Kedukun Pasat Baka Rumah Yakul Percaya Pada Ucapan Dukun Dalam Tukbal Salatul Arba In Lailah Tidak Diterima Sobatnya Entak 10 hari 40 Malam Jangan Sampai Kedukun Sampai Percaya Kedukun Maka Maka Dia Sudah Diukun Kapir Igar Terhadap Apa yang Diterunkan Kepenangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang sakit-sakit Memperbanyak Zikir Subhanallah Walhamdulillah Walah Ilmah 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 Tidak Alin sulit Bagi Allah Betul Ini lengkap Kompet semua Yang hadir hari Bendera Nahbatul Ulama Ada Bendera Palestina Ada Grup-grup Yassin Madni Salim Ada Semua Yang Kewes 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 Masjid Subhan Ador Semua Tapi kelihatannya Pakai mobil Tadi datang Masjid Masjid Abadi Suaranya gak seberapa Perwakilan-perwakilannya datang Berbagai macam usaha ekonomi Umat Juga hadir Balom-balom Datang semua Ini semua makanan-makanan Masya Allah Tabarakallah Jadi dengan silat Jadi dengan silat Dengan adanya Tabrik Ambar Terpanjang Terpanjang Jualan Dagangan Sampai ke Ujung Sampai ke Ujung Sampai ke Ujung Mudah-mudahan Semua yang hadir ini Diberikan Allah Resi Berlimpah Kebaikan Kesehatan Ampunan Taufik Ridha Inayah Allah Subhanahu Wata'ala Man Ahab Ayin Satu Alayuh Beristuhi Satu Melapangkan Resinya Wain Sa'alahu Fi Asariki Dipanjangkan Umurnya Diberkahi Resinya Ditambah Usianya Ditambah Resinya Maka Mendaklah Sering-sering Menyambung Tadi Zilatu Maka Dengan halal Di halal Ini Tersambung Sulat Rahim Kita InsyaAllah Amin Ya Rabbah Alamin Bapak Ibu yang Dibilikan Allah Obati Orang Yang Sakit Di antara Kamu Dengan Sodaqah Ada Di antara Bapak Yang Sakit Mudah-mudahan Disehatkan Allah Amin Saudara Kita Yang Terbaring Di rumah Sakit Mudah-mudahan Diberikan Kesembuhan Amin Ada Seorang Sakit Pergi Ke Amerika Kata Doktor Di Amerika Pulang Ke rumah Makan Enak Tidur Enak Ibu Bapak Kalau nanti Pergi Ke rumah Sakit Dokter Ngomong Makan Enak Tidur Enak Tidur 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 Tandanya Malekal Maut Sudah Tekat Jangan Kutus Asa Jangan Takut Jangan Bunuh Diri Jangan Stress Jangan Depresi Karena Ada tempat Bergantung La Ilaha Kalau Dokternya Mempunis Kamu Sakit Umur Munggak Sampai Dua Buang Lagi Jangan Stress Jangan Nangis Ngomong Dokternya Kamu Mungkin Besok Pagi Mati Betul Saya Pergi Ceramah Ke muslim Takut Kecuan Muslim Punis Sakit Jantung Mau Bypass Di belak Bada Diambil Urat Dari kaki Masuk Ke jantung Dia takut Mati Kata Dokter Bapak Akan Mati Dalam Dua Tahun Masih Hidup Sampai Sekarang Tanya Sudah Berapa Tahun Sudah Empat Tahun Gak Mati Mati Dokter Yang Meriksa Kemarin Sudah Mati Dua Sudah Yang Dini Akan Allah S.W.T. Tapi Tetap Ikhtiar Borok Setiap Segala Sesuatu Ada Obatnya Merobatlah Kamu Merobat Dengan Madu Hendak Lepang Dengan Obat Al-Asal Madu Wal-Quran Baca Quran Obat Kami Turunkan Al-Quran Maka Dengan Membaca Quran Menenangkan Hati Allahumma Al-Asal Al-Asal At-T memadamkan api, api neraka yang bergejolak bergejolak, padam bagaimana cara memadamkan api neraka bagaimana memadamkan api neraka bawa bangkar memadamkan api neraka kata nabi dengan satu dengan so kok so man dengan so bako memadamkan api neraka as-sadaqatu tutfi'ul rada barrabbi kama yutfi'ul ma'anar so bako, memadamkan murfa Allah memadamkan neraka Allah sebagaimana api dipadamkan oleh air mudah-mudahan kita punya harta untuk memadamkan api neraka itu dengan sodakoh-sodakoh insyaallah amin ya Rabbah inilah yutfi'ul ma'anar aku tidak layak masuk surga kuasa ku tidak gusuh sholat ku tidak banyak zikir ku tidak hebat wala'aqa'al ala'l'l'ar'i jahini uka tidak layak masuk surga tidak kalau begitu masuk neraka aku gak kuat ya Allah disuruh masuk surga kadangnya gak mampu disuruh masuk neraka kadangnya gak kuat terus kamu mau masuk mana malu-malu kucing mau masuk surga juga insyaallah semua kita yang takut pada neraka Akan masuk ke surga Allah Kisah Allah Karim Habis solat seluruh Habis solat maghrib Allah ma'ajihannya ians Kita termasuk Yang tidak mampir ke neraka tidak transit ke neraka, langsung masuk surda dosa kemarin dihapuskan dengan amal-amal Ramadan, amin dosa kepada tetangga dosa kepada masyarakat dihapuskan dengan silaturahim hutang, bayar jangan sampai pulang dari pengajian besok di pagi hutangnya gimana hutangnya, sudah dihapuskan Allah, gak punya ngomong, saya gak ada ngomong begitu mudah-mudahan, semua yang hadir ini, hutangnya dilunaskan Allah benar-benar juga yang punya hutang saudara-saudara biar yang hidup sederhana tidak poya-poya, yang penting hidup tenang, tidur tidak punya hutang makan kenyang, tidur tenang, hati tenang tidak ada hutang yang ada di milik hutang mudah-mudahan dilepaskan Allah dari milikan hutang Ya Rasulullah saya banyak hutang tolong beri saya doa nanti ajarkan dia doa dalam riwayat Imam Ahmad binin lapang Allahumma ini aubhiga minal habmi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jifni wal bukhul wadal haddini wal ghalabatirrigal Allahumma ini aubhiga minal habmi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jifni wal bukhul wadal haddini wal ghalabatirrigal Allahumma ini aubhiga minal habmi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jifni wal bukhul wadal haddini wal labatirrigal Udah tiga kali saya ulang Belum apaan juga kawasan Belum ulang lagi nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official Subscribe, Like, Share, and Comment Potong Adik-adik yang bisa memotong video Potong Dari doa bayar hutang Potong Upload ke TikTok Setuju? Upload ke Instagram Setuju? Upload ke FB Setuju? Supaya FB, Instagram, Bro, Whatsapp, TikTok Isinya adalah zikir, baca Quran, dan doa Jangan sampai TikTok haram Instagram haram Ya haram isinya ulat pinang, doket-doket semua Tapi kalau isinya dakwah, isinya selawat, isinya zikir, isinya doa Insya Allah dia menjadi wasilah dakwah Insya Allah Amin ya rabat Tujuh Ada seorang perempuan Saya mohon maaf Sepuluh jari saya angkat Sebelas dengan kepala Mohon maaf Boleh saya sebut? Perempuan wanita Tuna Susila Jahat Nakal kotor Ada seekor binatang Boleh saya sebut? Biasanya gak boleh disebut Kalau disebut langsung sensor Anji Perempuan Tuna Susila Udah baik Binatangnya Anji Udah baik Tapi gak ada timba untuk ngambil air Anjing menjulurkan lidahnya kehausan Perempuan ini mengambil sepatu botnya Busuk bau kotor Untuk mengambil air minum Tiga makhluk yang kotor Anjingnya kotor Wanitanya kotor Sepatu botnya kotor Tapi dia ambil air memberi minum seekor anjing Allah mengampunkan dosa-dosanya Tapi jangan gara-gara hadis ini Nanti pulang semuanya beli anjing Ini ceritanya tentang Bani Israel sebelum Islam datang Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah sedekah kepada binatang? Apakah sedekah kepada anjing? Ada nilai pahalanya? Ada kebaikannya? Ada balasannya? Nabi menjawab Perbuatan baik terhadap hati yang hidup Terhadap hati yang jasa Kepada makhluk hidup Bernilai so Sodakoh Kalau sodakoh kepada seekor anjing saja Bisa menghapuskan dosa Apalagi kepada anak yatim Pakir misi Alim unama Kondok pesantren Mata kita Diampunkan Allah segala dosa kita Amin Ya Rabban Ana imba husni zami' al-hibri Aku menurut prasangka hambaku Kepada aku Maka kita Di samping banyak bersodakoh Di samping banyak sholat-sholat Di samping banyak sholat-sholat Juga banyak-banyak merso Sholawat Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Wa nabi salam alaika Wa rasul salam alaika Wa adik salam alaika Sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alaika Masih ada baca yasin Kalau ninggal masih bisa baca yasin Lari orang Pas ninggal Terbujur Baca yasin Yasin Nyambung Wal-ur'an Wal-ur'akim Lari Bapak tadi malam Tahajir Betul Kalau ninggal Pas bangun Malam Bapak bangun Tahajir Lari satu rumah Jika matang insan Kalau manusia mati Inqoto'ah Putus Tapi ada yang tetap mengandir Siapa dia? Soda kotun Soda kotun jariah Yang punya tanah Ditanami kebun karet Meninggal dunia Kebunnya dibagi kepada anak istrinya Anaknya gak terlalu ganas Istrinya gak terlalu ganas Yang ganas Mantul Betul Betul semua nih aku Mobil Atas nama Bapak Atas nama Ibo Hanya bertahan Dua bulan Bulan ketiga Tergi ke kantor Samsat Ganti nama orang lain Kenapa? Karena pak polisi Tidak mau menangkap Al-Mar'un Tanah Betulis nama Bapak Tapi dalam bulan berikutnya Dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN Ganti nama orang lain Nama SNKB BKB Ganti Nama Aktenotaris Ganti Nama Surat Tanah Ganti Nama KTP Tidak laku Tapi ada nama yang kekal abadi Apa dia Soda kotor Jariah Pesantren As-salampos Pesantren tidak bisa dijual Pesantren tidak bisa dibeli Pesantren tidak bisa digabahkan Pesantren tidak bisa digabahkan Pesantren tidak bisa diwariskan Karena dia adalah tanah wakab Maka itu yang akan mengalir Sampai hari kiamat InsyaAllah Amin Ya Rabbah Doakan supaya Rusa Abdul Samad Bisa punya tanah wakab Wakab Muzik Wakab tanah kuburan Wakab tanah Biasanya kita kalau bercerita Tanah wakab Tanah kuburan Tanah wakab Tanah pesantren Padahal tanah wakab Bisa dibangun hotel Hotelnya hotel syariah Hasilnya untuk Kepentingan umat Di atas tanah bisa dibangun rukuh Tanahnya tanah wakab Rukuhnya rukuh wakab Di sewa satu tahun Seratus juta Sepuluh pintu Satu miliar Hasilnya untuk pendok pesantren Saya mau setelah Tabrik Akbar ini Berduyum-duyum Ibu-ibu datang Mewakabkan satu rukuh Satu rukuh Satu rukuh Amin Assalamualaikum Pagiai Waalaikumsalam Kami dari majlis Pengajian Jilbab Bumbau Kami dari Majlis Pengajian Hujab Marah Kami dari Majlis Pengajian Jilbab Orang Kami dari Majlis Pengajian Hujab Ungur Kami dari Majlis Kami mewakabkan Rukuh-ruh Rukuh semua Berapa Seratus pintu Uh banyak sekali Pintunya aja Amin Ya Ramban Pintunya aja dulu Nanti lama-lama Pintunya Dindingnya Atapnya Mudah-mudahan Rukuh itu Semuanya segera tumbuh Berkembang Dan menjadi Amal jariah Semua InsyaAllah Amin Ya Ramban Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ke Sembilan Ini kalau Ngelihat Cuacanya Rusak Skincare Saya Ini Ustaz Pakai Skincare Biarlah Kita hitam Di dunia Asal Wajah Kita putih Di adara Nanti Untuk apa Di dunia Putih Dimakan Kacim tanah Wajah putih Leher hitam Sebenarnya Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beri Skincare Habis Duit Perawatan Wajah Habis Duit Sebenarnya Wajahmu Akan Menjadi Sankapan Cacing Tanah Tapi Jangan Gara-gara Ini Enggak Cuci Muka Besok Datang Kekerja Pengajian Enggak Cuci Muka Ditanya Orang Kenapa Wajahmu Begini Pusan Pusut Wajah Tidak Akan Dipandang Karena Islam Juga Mementingkan Ke Bersih Wajahnya Bersih Saya Memang Tidak Putih Tapi InsyaAllah Saya Menjaga Kebersihan Sebelum Sholat Subuh Tadi Sudah Mandi Biasakan Mandi Sebelum Subuh Untuk Menjaga Kebugaran Dan Kesehatan Sehingga Sholat Tahajud Kita Sudah Bersih Sholat Sunat Uduh Sholat Sunat Tawbah Sholat Sunat Tahajud Tunggu Azan Berzikir Sholat Qobriyah Sholat Tahniyat Al-Mazih Sholat Qobriyah Subuh Sholat Subuh Habis itu Pengajian Supaya Jaga Kesehatan Zohir Dan Batin Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Bukan Cuman Badannya Jadi Bangun Jiwanya Enggak Bukan Cuman Jiwanya Jadi Bangun Badannya Enggak Tapi Bangunlah Jiwanya Bangunlah Seimbang Antara Zohir Dan Batin Bangunlah